Halo semua, Rian disini. Kita lagi ada di Basecamp RLG Banda Aceh. Di Warung Kopi Albatros. Jadi buat yang cari-cari kalau nggak ada pelangnya, kita letaknya ada di satu tempat dengan Warung Kopi Albatros. Kita masuk mobil Grand Avanja Veloz. Sebenarnya ini Grand Avanja yang tipe G. Kita upgrade headlampnya pakai Grand Avanja Veloz. Keren lah pokoknya ya kan. Biar bisa pasang double pro G, itu sih kata si pemilik mobilnya. Ini setelah terpasang seperti ini, jadul model casing new BMW ini memang permintaan yang punya mobil. Jadi yang mau pasang, ya tinggal minta aja sesuai permintaan, memodel apa, warna apa, bebas, tidak mempengaruhi harganya. Jadi harganya itu sama semua. Untuk lensa, semua kita sudah blue light. Oke, sekelas-kelas kita kasih lihat tampilan lampu senjanya. Untuk ringnya warna merah, untuk Demon Ice-nya ini banyak warna. Karena bisa dirubah menggunakan handphone. Baik Android maupun iOS. Itu semua ada aplikasinya khusus untuk merubah warna Demon Ice-nya. Demon Ice itu yang mana sih? Itu yang di dalam lensa. Ini dia, yang di dalam lensa. Jadi kelihatan mata dia, itu namanya Demon Ice. Terus ada tambahan, kita kasih DRL Crystal Welcome, ini yang running. Jadi di saat nyala mobil, dia sudah nyala Welcome-nya. Jadi lebih intinya, kalau seandainya ada mata, ya pasti ada alis. Cuman biasanya kita rekomendasikan setelah dipasang yang sepe tinggi. Karena biar proyektornya maksimal dulu, fungsinya maksimal dulu, baru kita tawarkan aksesoris-nya. Oke, langsung ke intinya aja, yaitu hasil sinarnya ke jalan. Jadi kita lihat sama-sama hasil kerja RLGAC. Ini posisi lampu dekat dan lampu jauh. Tak bisa berkata-kata lagi yang jelas hasilnya sudah pasti luar biasa dan nyaman untuk berkendara di malam hari. Tapi tenang aja, tidak bakal menyilaukan pengendara di depan di saat posisi lampu dekat ini. Kita lihat langsung. Jadi kalau lampu dekatnya memang benar-benar sangat aman. Ibaratkan kamera ini kita ibaratkan mata aja. Ini posisi lampu dekat dan kita tes lampu jauhnya. Kalau lampu jauh, ya lampu apapun pasti silau lah. Mau lampu standar, mau lampu yang di-upgrade, namanya lampu jauh sudah pasti silau. Cuman kan tidak mungkin yang punya mobil itu menggunakan lampu jauh di saat ada pengendara di depan. Terkecuali pengendara di depan itu tidak mau mematikan lampu jauh, ya mungkin bisa dibalas. Cuman ya, saya rasa semua orang juga begitu. Oke, selesai. Sampai ketemu di video berikutnya, masih di RLG Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.